Assalamualaikum, selamat menikmati Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita berada di pasar Inamarket Ya, ini salah satu pasar internasional yang mana semua kalangan dari negara-negara selain daripada India Hadir ke sini karena mereka menawarkan barang-barang ataupun mungkin kebutuhan yang mana sering dibutuhkan oleh negara asing guys Contohnya kayak kangkung di sekitar India ini, New Delhi ini Kita sangat sulit mendapatkan yang namanya syarup kangkung Kalau kita Indonesia sangat sulit di sini Nah, tapi di sini ada mereka menjual syarup kangkung, tapi harganya mahal guys Biasanya kangkung berapa ya? Mungkin Rp2.000 ya? Nah, di sini mereka menawarkan sekitar Rp10.000-Rp12.000 guys, mahal Ditambah lagi juga kayak Indomie Indomie kalau di Indonesia itu kan mungkin Rp2.500 sudah dapat enak gitu kan Maksudnya bungkusannya, bahkan mungkin goceng sudah sambil masak Tapi kalau di India ini khususnya Indomie itu dia harganya sekitar Rp40.000 guys atas sekitar Rp8.000 Hampir tiga kali lipat, hampir mau keempat Tiga kali lipat ya, tiga kali pala Tapi ada yang unik, di sini nanti yang jual ini bisa bahasa Indonesia Jadi itu bukan bahasa Indonesia saja Bahasa Jerman, Itali, Prancis, Myanmar, Vietnam, China, Jepang, Inggris apalagi pastinya Pokoknya bisa bahasa semua dia Udah kalah lah Piki Naki guys Jadi Piki Naki ini cocok nih Memain Ome TV sama dia Saling aduh bahasa Bahasa Rusia juga bisa dia Oke, yuk langsung aja kita supi tempatnya Sebelumnya aku udah pernah juga buat konten tempat Angkel ini Namanya Angkel Asok Dia waktu beli kecap Banyak juga orang-orang Afrika di sini ya Kita juga mesti hati-hati dengan barang-barang Tampak di copek ya Nah, ini dia Kita kembali lagi bersama Apa kabar? Langsung apa kabar? Apa kabar? Say something, bahasa Indonesia Angkel Apa kabar? Saya Aco Saya bisa bahasa Indonesia Saya belum pergi Indonesia Tapi saya belanja sama sini orang-orang Bahasa, apalah jangkel? Saya tahu banyak bahasa sama Lagi bisa bahasa Korea Bisa bahasa Japan Bisa bahasa Thailand Vietnam Vietnam Arabik Arabik Saya tahu Italian Italian Alec Perancis Banyak ya? Coba-coba Arabic Arabik selamat menikmati kalau baru bikin india murah-murah ada nain punya itu mahalnya satu biji 50 kalau ini 20 20 ya nah jadi kata uncle asok nah ini versi yang india yang buat nah harganya sekitar 20 rupiah rasanya sama 4.000 rupiah kalau yang indonesia yang buat itu lebih mahal 50 rupiah atau sekitar 10.000 rupiah nah jadi yang aku bicarakan tadi yang dari indonesia nah ini dari india buat nah kita mau beli berapa biji ya kira-kira nah disini juga kalau mana ini mama dari Thailand ini ini Thailand juga halal ini juga halal ini berapa uncle ini 35 kalau oke mama ini artinya mama ya dari Thailand ini mana yang paling mantap ada coca ini dari Singapura coca dari Singapura kalau 1 ya 40 40 berarti 8.000 rupiah ada 1 pack 5 biji 5 biji ini 200 ini 200 Indomie 1 pack gak ada? gak ada ini 1 kartun ada 30 biji oh gitu dia jadi kita kalau beli 1 kartun bisa tapi yang pack kayak gini gak ada tapi dulu ada angkal dulu ya yang goreng tapi sekarang lagi gak ada yaudahlah kita beli yang ini aja tunggu-tunggu angkal ada banyak yang tunggu kita ini 20 rupiah kita beli 10 ya 10 berarti sekitar 200 rupiah kita beli 10 angkal boleh 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 ada sih ini ini banyak oh banyak oh kita langsung 1 kartun saja kata ini boleh-boleh gak apa-apa gak apa-apa apa lagi ya kecap kecap manis kecap manis udah beli 4 kemarin ini masih kadang kegak sos tiram jadi juga ada kecap manis nih guys habisi kecap manis Indonesia punya guys perasan pertama ini juga pandai ini pandai ya ini angkelasok ini baik kali jika orang Indonesia kalau sering belanja di tempat angkelasok nah ini dia indomie chicken flour luar biasa ini keempat duduk apa legend udah lama kali angkelasok nih angkelasok aku saya tanggal 21 pulang ke indonesia oh orang indonesia 21 ya tanggal 21 hari selasa 3 hari lagi 2 hari lagi orang indonesia betul nih angkelasok baru belum pernah ke indonesia guys bakal sedih nih jumpa sama angkelasok nih sedih kita berpisah 3 3 6 9 9 10 10 10 tapi tahun baru di indonesia ya iya tahun baru di indonesia ya iya tahun baru di indonesia nanti karantinal juga angkelasok 52 tahun 52 tahun guys tapi terasa macam masih umpun 40 coba angkel bahasa itali gimana itali bahasa saya tahu sedikit sudah lupa ya sudah lupa yang paling ingat bahasa pak bonjour no bonjour no bahasa japan kan oh konnichiwa konnichiwa benigini 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 afi arigatou kalau tahun baru ya kalau tahun baru ya selamat tahun baru ya bahasa japan ya kematian ombudu to gozaimasu omaa susah ya susah kematian ombudu gozaimasu kalau selamat tahun baru ya ini kayak jerem olim ini tapi italian saya sudah lupa tidak ada udah jarang dong kemarin banyak tapi sekarang saya lupa ada tau tapi tidak banyak sedikit-sedikit antar ya kalau misalnya bahasa ini prancis tau ya prancis oke saya bilang kalau kamu coba kalau kamu coba kamu coba kamu coba itu indonesia terkik 350 kalau bilang selamat tangbaru selamat tangbaru bon anee bon anee mary christmas tangbaru bon anee kalau ini ini christmas ya merry christmas kalau sebenarnya bilang apa ya saya saya lupa banyak-banyak banyak bahasa lah jok 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 kamu bisa tahu banyak bahasa dari siapa? sama orang-orang saya berbelanja sama orang-orang saya belum pergi ke Korea sudah, ke Japan tapi saya semua tahu karena ada orang-orang yang datang berarti Angkel belajar sendiri? iya tidak saya bisa Korea Bahasa saya banyak 50% 90% bahasa Indonesia bahasa Indonesia makanya kita harap Angkel asok mau datang ke Indonesia kita terima dengan sangat oke kalau saya tahu dapat bilang itu Fransi Merry Christmas oh itu jadi bahasa Indonesia minyak biji kalau itu minyak biji tidak ada oh itu bahasa apa? kalau ini bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia aku tidak%, saya tidak saya berajari di sini saya saya bertanya tempat saya di Newarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih, mantep kali Angkel ini Kita bakal rindu dengan Angkel ini Terima kasih banyak, Merry Christmas Selamat tahun baru Harganya 200 guys Karena 1 biji sekitar 20 rupiah Terima kasih 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 Sama ya selama tahun baru ya, nggak apa-apa ya. Nanti di Jepang ada masyarakat yang mau di toko jahimus. Paling mudah bahasa apa? Ah, masak Cina paling mudah. Kenapa? Tapi saya tahu. Paling payah bahasa apa? Saya nggak apa-apa ya, semua. Tapi lain-lain, nggak ada. Makanya toko angka ngasok ini spesial, guys. Karena kalau ini bisa tahu semuanya. Oke, guys. Terima kasih. Terima kasih. Kita langsung beli kangkung samping. Oke, angka. Terima kasih. Nah, kita beli sayur kangkung. Ini kangkungnya, guys. Nah, satu pucuk ini tuh harganya 50 atau 60 rupiah. 10 ribu sampai 20 ribu, guys. Kita langsung ambil pucuk aja. Di samping juga ada, kayaknya. Nggak ada ya? Ini dia. Di samping-samping gitu. Selain ini, nggak ada. Sayang, kita bayang. Ini sulit nih ya. Saya sayur ini di India kita jemputan sulit. Sari itu sulit lagi. Jemputan ngomong. Okay. Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati